Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Marianto Hiu dan video saya berikut ini kita mau meliput Pasar Senen Jaya Blok 5 dan bangunannya sudah cukup tua teman-teman dan tidak ada penghuninya lagi teman-teman dan sebelum kita lanjut ke videonya mohon teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe like dan komen jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini silahkan teman-teman isi di kolom komentar jika teman-teman merasa bermanfaat silakan teman-teman share ke media sosial terima kasih yuk kita lanjut ke videonya nah teman-teman inilah potret Pasar Senen Jaya Blok 5 karena bangunannya sudah cukup umur dan sangat tua sekali maka tidak ada lagi penghuni yang berjualan yang buka tokoh di blok lima terutama di lantai lima ini teman-teman dan disini dijadikan untuk ekspedisi pengiriman barang teman-teman dan kan dulunya sangat ramai sekali dulunya sangat-sangat banyak sekali tokoh-tokoh buka dan disini juga tempat soro mobil berbagai macam peralatan mobil bengkel mobil pun ada disini teman-teman dulunya sangat ramai karena bangunannya perlu direnovasi kembali dan seperti inilah kondisi dan situasi di Pasar Senen Jaya blok 5 teman-teman dan ini eskalatornya eskalatornya juga sudah tidak berfungsi dan tidak bisa berputar lagi dan kita harus menaiki tangga eskalatornya teman-teman satu persatu baru kita bisa turun dan naik teman-teman teman-teman sekarang saya berada di lantai 4 Pasar Senen Jaya blok 5 teman-teman nah kita disini bisa melihat sudah tertutup semua toko-tokonya dan sudah tidak ada lagi nyala lampu hanya beberapa orang saja yang lewat disitu teman-teman dan di lantai ini juga paling-paling juga di untuk pakiran mobil atau pakiran motor saja teman-teman dan ini tangganya juga sudah kelihatan semuanya sudah kusam dan semuanya juga sudah tidak bagus lagi teman-teman dan perlu di renovasi kembali oleh pihak Pasar Senen Jaya ini teman-teman dan lorong-lorong blok-bloknya semua tidak ada penghuninya lagi sudah gelap dan tidak ada lampunya lagi teman-teman karena ini masih siang saya berkunjung ke situ teman-teman dan kita masih melihat masih ada merek-merek toko teman-teman disini kebanyakan bengkel mobil di lantai 4 dan lantai 5 ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman disini buat parkir motor teman-teman mereka endang mau menuju ke blok 4 bisa tinggal jebrang saja karena gedungnya masih nempel dan disini juga akhiran untuk mobil-mobil box atau mobil ekspedisi dan mobil pengunjung juga masih terpakir tetapi pengunjungnya masih pergi ke blok teman-teman karena blok 4 dan blok 5 berdekatan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dan teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe like dan komen sampai jumpa di video saya berikutnya lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati